Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ada kabar update yang sebenernya kurang kabar kurang bagus ya bagi Manchester United tentu saja jadi di apa namanya di konferensi pers bagian kedua, jadi kan yang gua sudah bikin di bagian pertama Eric Ten Hag menghadapi Everton ternyata di bagian kedua itu, tadi malam sebelum gua tidur sebenernya ya, ada sebuah kabar mengenai situasi Tyrell Malaysia nanti ada hubungannya juga dengan keadaan back kiri di Manchester United gua ambil sumbernya dari Fabrizio Romano, Eric Ten Hag terkait dengan Tyrell Malaysia mengatakan kalau kurang lebih ya saya pikir ini akan menjadi sulit bagi dia musim ini untuk bisa tersedia dia kembali ke atas lapangan tapi tidak bersama dengan tim dan prosesnya memiliki kemunduran untuk dia ya dia masih terus bergerak ke depan tapi artinya proses rehabilitasinya ya tapi sangat lambat dan musim ini akan segera berakhir bahkan dari sumber yang lainnya gua ambil dari United District ini kalau tidak saya diambil dari Samuel Lohors Manchester Evening News mengatakan kalau kemungkinan besar memang musim dari Tyrell Malaysia ini sudah berakhir di Manchester United ada apa sih sebenernya, nanti juga ada kaitannya dengan Sergio Region ya dari sumber lain yang gua dapat dari sosial media gua baca kalau memang Tyrell Malaysia ini ada cedera lutut ya kan sudah melakukan operasi tapi ternyata dia harus melakukan operasi kedua dan seperti kita ketahui ya pada umumnya bukan cuma sepak bola sih tapi olahraga lain lutut ini memang sangat kalau dia cedera itu biasanya pemulihannya agak lama gitu ya apalagi kalau sampai operasi dan ternyata untuk Tyrell Malaysia ini bahkan harus operasi lagi itu yang gua dapatkan kabarnya nah ini tentu saja bukan hal yang bagus bagi Manchester United kenapa karena kemarin itu kan sempat ada oke dari paruh pertama musim ini apa namanya ada cedera kan ya Tyrell Malaysia dengan Luke Shaw dan karena cederanya bersamaan maka dipinjamkanlah Sergio Region namun dari Eric Ten Hag mengatakan kalau staff medical dari Manchester United ini meyakinkan dia kalau Luke Shaw dan juga Malaysia ini semua berdua ini akan fit di bulan Januari jadi dengan adanya Sergio Region maka ya akan ada tiga dan ini bukan situasi yang diinginkan sebenarnya ya karena disitu Eric Ten Hag mengatakan kalau ada tiga back kiri maka salah satunya akan kecewa ya menurut gua sangat maksud akal ketika Tyrell Malaysia dan juga Luke Shaw dua-duanya tersedia maka ya Sergio Region tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan yaitu adalah menit bermain kan dengan peminjamannya di Manchester United oleh karena itulah dipilih untuk disudahi peminjamannya namun ternyata apa yang dikatakan oleh medical staff Manchester United ini tidak kejadian nah dari situ gua ya gua berpendapat kalau ini salah satu masalah sih di Manchester United dimana staff medical ini kan terkait juga dengan situasi apa namanya terkait dengan situasi kesehatan atau kebugaran pemain Manchester United nah kita lihat sekarang musim ini banyak yang cedera lalu juga bagaimana pemulihan itu lambat kemarin di akhir di akhir tahun ya awal tahun sempat ada yang kembali ya kan lalu cedera lagi lalu pemain seperti Anthony Martial contohnya juga cedera main absen lagi ini ada apa gitu menurut gua ini juga harus diperbaiki oleh manajemen Manchester United bagaimana mungkin manajer bisa bekerja dengan baik ya dengan input-input yang ternyata kualitasnya gak bagus tidak kredibel karena ketika diberitahukan kalau oke Luke Shaw Terrell Malaysia akan tersedia pasti juga Eric Tenah akan berpikir oke kalau kita punya tiga satu tidak akan bermain situasi nanti tidak positif di dressing room ya kan terlalu gemuk posisinya maka kita kembalikan menurut gua itu make sense mungkin ada beberapa yang mengatakan ya kenapa tidak di keep aja semua wah jadi squadnya gemuk banget jangan lupa Sergio Region itu dia mau dipinjamkan juga dalam rangka untuk mendapat menit bermain ya kan yang tidak didapatkan di Tottenham Hotspur kalau ternyata dia pindah ke Manchester United lalu dia juga ternyata tidak mendapatkan menit bermain ya berarti kan sama aja gitu dan intinya kan bahwa B kiri itu memang untuk Luksho dan juga Tarell Malaysia kan skemanya seperti itu dan balik lagi ya mengenai B kiri gua menilai lini kiri dari Manchester United ini salah satu lini yang memang diandalkan kalau kita melihat musim lalu ada Lisandro Martinez dari center back lalu ada Luksho di depannya bahkan ada Marcus Rashford yang mencetak banyak sekali gol ya kan lini kiri dari Manchester United musim ini sangat compang camping bagaimana Lisandro Martinez yang cedera lalu center back sebelah kiri ini kan ya berarti bukan pemain utama bukan pemain yang memang di plot di posisi tersebut yang bermain lalu B kiri oh lebih parah lagi Sergio Reggio pemain pinjaman bahkan Sofyan Amrabat juga pernah dimainkan di sana lalu kita lihat bagaimana kedepannya lagi yang musim lalu ditempati oleh Marcus Rashford musim ini bahkan Garnaccio juga bermain di sana artinya memang ada perombakan yang cukup besar daripada musim lalu karena memang situasi yang itu tadi ya compang-camping di lini kiri dari Manchester United sehingga ya ini menyulitkan sih menyulitkan musim terutama dari Manchester United gue ambil juga dari United District ya dari Samuel Lughors dia menuliskan kalau Terrell Malaysia ini bisa ya tidak bermain ya untuk sisa musim di Manchester United dia melaporkan di preseason kalau dia punya masalah lutut yang membutuhkan operasi dan dia dijadwalkan akan kembali di bulan Januari tapi dia menderita kemunduran yang membutuhkan ya ini tadi seperti gue katakan ya operasi ronde kedua atau tahap kedua wah ini sangat-sangat disayangkan sekali mengenai Terrell Malaysia sendiri gue menilai di musim pertamanya di Manchester United ya dia tampil lumayan dia tampil oke salah satu penampilan terbaik menurut gue adalah ketika menghadapi Liverpool di awal musim ketika Manchester United menang dan juga di beberapa pertandingan menurut gue back muda yang memang datang dari Fire North dan ketika bermain di Fire North ya gue gue amati betul ya memang dia punya talenta yang besar nah sayang sekali di musim kedua dia harus absen harapannya ya apalagi menurut gue semoga dia bisa kembali bugar ya kan sehingga di musim depan dia bisa kembali paling tidak mulai dari preseason dan tapi sekali lagi ini buat gue medical staff dari Manchester United ini bener-bener kacau sih menurut gue ini ini mau siapapun manajernya kalau medical staff yang seperti ini mau dia punya permainan seperti apapun ya ya bagaimana mungkin dia bisa bisa menerapkan dengan bagus kalau disanaikan dia ada masukan contoh nih oke pemain ini fit dia bisa bermain sekian menit ternyata tidak bisa seperti itu atau pemain ini akan fit apa namanya bulan ini ternyata tidak bisa ataupun juga pemain ini bisa dimainkan ternyata dia tidak fit 100% hal-hal seperti analisa-analisa yang salah ini kan bisa membuat keputusan-keputusan dari manajer di atas lapangan menjadi salah juga dan bukan hanya di satu pertandingan ini kan juga bisa berimpak ke pertandingan-pertandingan selanjutnya sehingga menurut gue ya medical staff ini memang butuh di rombak juga dan ini sekali lagi kalau untuk merombak medical staff menurut gue sih ini pemenang dari manajemen Manchester United kurang lebih demikian ini kabar yang tidak bagus ya bagi fans Manchester United mungkin juga Sobat Football United bagaimana menurut Sobat Football United seperti biasa bisa drop di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like sholat subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you